Mojokerto, aksi seorang pria membegal payudara karyawati toko busana di Mojokerto terekam kamera. CC TV, pelaku yang sama diduga beraksi di dua tempat berbeda, sekitar dua minggu yang lalu. Pelaku beraksi di Apotek Jalan Raya Pekukuhan, Kecamatan Mojosari. Apotek ini bersebelahan dengan toko Astra Hijab. Karyawati toko Hijab tersebut menjadi korban pria yang sama pada Selasa, 30.07, pukul 28 waktu Indonesia Barat, saat itu jam 4 sore, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya ada saya, pelaku dengan korban, kebetulan Apotek Pasepi, kata Fida. 24. Karyawan Apotek kepada wartawan di lokasi, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2019. Fida menjelaskan, pelaku datang seorang diri mengendarai motor Honda Vario warna putih. Pria ini menggunakan sepeda motor yang sama dengan yang dia pakai saat beraksi di toko Astra Hijab. Saat bersamaan, korban seorang perempuan datang untuk membeli obat di Apotek tersebut. Saat itu pelaku berdiri bersebelahan dengan korban yang menunggu dilayani oleh Fida. Tiba-tiba, pelaku memegang bagian sensitif korban. Lalu korban marah-marah sambil menjauh ke kursi sana. Ujarnya sembari menunjuk deretan kursi tempat korban duduk untuk menjauhi pelaku, meski dimaki oleh korban. Lanjut Fida. Pelaku hanya diamon silar. Saat itu pelaku juga membeli masker dan minyak angin aroma terapi. Pas patah kata pun keluar dari mulut pria ini. Usai membayar, pria cabul ini keluar menuju sepeda motornya. Lalu giliran korban menghampiri saya untuk membeli obat. Tiba-tiba pelaku kembali masuk dan memegang bagian sensitif korban. Seketika dimarahi oleh korban. Tapi pelaku hanya diam saja sambil pergi. Terangnya, menurut Fida, ciri-ciri pelaku sama dengan pria yang terekam kamera CCTV meremas payudara karyawati toko asrah. Hijab. Ada kejadian kemarin di toko hijab. Saya ngobrol sama pemiliknya. Saya lihat CCTV-nya ternyata pelakunya sama. Ungkapnya, pria yang sama juga membegal payudara karyawati minimarket di seberang jalan toko asrah hijab. Namun, perbuatan cabul itu dilakukan pelaku sekitar 3 tahun yang lalu. Pelaku seakan menderita kelainan seksual yang kembali kambuh. Dia, korban, pulang kerja sekitar jam 9 malam, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bawa motor sendirian, dibuntuti sama pelaku, sampai di daerah bangsal di remas payudaranya. Jelas pemilik minimarket yang mengganti sebutkan namanya aksi cabul pria ini terekam CCTV toko. Asrah hijab pada Selasa, 30.07, pukul 28 waktu Indonesia Barat. Pelaku meremas kedua payudara karyawati toko tersebut dengan cara memeluknya dari belakang pria. Memakai jaket biru, celana pendek merah dan topi hitam putih ini keluar toko dengan santai setelah beraksi. Akibatnya, korban seketika pingsan. Gadis 19 tahun asal kecamatan Kutorejo, Mojokerto itu memilih berhenti bekerja dan mengurung diri dalam kamarnya. Pemilik toko mengaku telah melaporkan kasus ini ke Polres Mojokerto. Namun, Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Muhammad Sulihin Ferry menegaskan. Sampai saat ini belum ada laporan kasus tersebut. Kendati begitu, pihaknya tetap melakukan penyelidikan dengan lebih dulu mengecek ke TKP. Simak juga, turis bule jadi. Korban, Begal, Payudara Diogya, Fatiu.